Keputusan biaya haji tahun 2023 akan ditetapkan malam ini, Rabu 15 Februari. Komisi 8 DPR mengusulkan biaya haji di bawah 50 juta rupiah. Sebelumnya, pemerintah sempat mengusulkan di angka 69 juta rupiah. Keputusan biaya haji tahun 2023 akan ditetapkan malam ini, Rabu 15 Februari. Kemarin, pembahasan berlangsung alot sehingga keputusan ditunda hingga hari ini. Anggota Komisi 8, Yandri Susanto, menyatakan panjang Komisi 8 mengusulkan biaya haji di bawah 50 juta rupiah. Namun, pemerintah sempat mengusulkan di angka 69 juta rupiah. Insya Allah, keputusan panjang itu bersama pemerintah bisa lebih diterima oleh publik khususnya carun jamaah haji. Nanti diumumkan secara resmi, tapi pasti di bawah angka 50 juta. Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh RI, Farid Aljawi, menyebut kenaikan biaya ibadah haji harus rasional, sehingga tidak memberatkan calon jemaah. Kesehatan Malansia lebih ekstra, lebih banyak daripada pelayanan kesehatan yang muda. Nah ini lagi ditimbang-timbang oleh pemerintah, mudah-mudahan pemerintah bisa menentukan harga yang memang rasional dan bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga ini tidak berlarut-larut. Karena kalau kita hitung waktu ini sudah sangat mepet. Ketika pengumuman pelunasan, ya masyarakat harus siap-siap untuk pelunasi dan juga masih ada persiapan-persiapan berikutnya yang menjelang keberangkatan. Yang kurang lebih sekitar lima bulan lagi begitu. Pekan lalu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan alasan Kementerian Agama mengusulkan Rencana Kenaikan Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji atau BPIH 2023 sebesar Rp69 juta. Ma'ruf mengatakan selama ini subsidi untuk biaya haji terlalu besar, yakni sebanyak 59 persen. Memang tahun lalu, subsidi haji itu terlalu besar, 59 persen. Nah sekarang sedang, kalau itu terus dipertahankan, berpotensi mengeruk modal dana haji yang dikembangkan. Nah supaya tidak, maka subsidi itu harus diperani. Nah sekarang lagi dibicarakan berapa jumlah subsidi yang tepat yang masyarakat bisa menerima, tapi juga dana haji tidak diperlukan, terus subsidi bisa dilanjutkan secara berkelanjutan. Kementerian Agama mengusulkan biaya rata-rata penyelenggaran ibadah haji atau BPIH tahun 2023 sebesar Rp98,8 juta. Dari jumlah ini, pemerintah mengusulkan kepada DPR, biaya haji yang dibebankan ke Jemaah sebesar 70 persen dari biaya rata-rata BPIH, yakni Rp69,1 juta. Menurut Kementerian Agama, komponen biaya haji per Jemaah terdiri dari biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi pulang pergi sebesar Rp33 juta. Biaya akomodasi di Mekah sebesar Rp18 juta, biaya akomodasi di Madinah sebesar Rp5,6 juta, biaya hidup atau living cost sebesar Rp4 juta, biaya visa haji Rp1,2 juta, dan paket layanan masyair atau proses ibadah haji selama di Arofah, Mina dan Musdalifah sebesar Rp5,5 juta. Tahun 2023, Indonesia mendapatkan kuota haji yang hampir sama dengan sebelum pandemi, yakni sebanyak Rp221.000 jemaah haji. Terdiri dari haji reguler sebanyak Rp203.320 dan haji khusus sebanyak Rp17.680. Tahun 2022, ibadah haji pertama kali dilaksanakan pasca pandemi. Kala itu, pemerintah Arab Saudi memangkas lebih dari 60 persen kuota haji, dan Indonesia mendapat kuota lebih dari 101.000 anggota jemaah haji. Panjang Komisi 8 DPR mengusulkan biaya haji tahun 2023 di bawah Rp50 juta. Kita bahas hal ini bersama Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Aceh Hasan Syazili. Selamat malam, Kang Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aceh, saya mau konfirmasi dulu. Jadi sudah sepakatkah antara DPR dan pemerintah biaya haji di bawah Rp50 juta? Ya, secara resmi kami baru selesai tadi rapat panja Komisi 8 DPR RI dengan panja pemerintah. Jadi secara formal nanti akan dilakukan rapat kerja antara Menteri Agama dengan Komisi 8 sendiri terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh panja panitia kerja Komisi 8 DPR RI dengan panja pemerintah yang diwakili oleh Dirjen Haji dan juga dari BPKH serta Kementerian Kesehatan dan berbagai komponen pemerintah yang lain. Jadi karena itu secara resmi saya kira memang nanti formalitasnya nanti akan diumumkan malam ini oleh Komisi 8 bersama dengan Menteri. Namun hasil dari panja ini memang cukup mengembirakan terhadap hasilnya. Tidak seperti yang kita dengar bersama, usulan pemerintah memang pada awalnya hampir mendekati 98 juta. Nah dari proses yang kami lakukan untuk menelisik berbagai komponen-komponen yang bisa diefesensisikan. Alhamdulillah biaya haji secara keseluruhan itu sebesar 90 juta. Nah dari 90 juta ini disepakati kami tetap mengedepankan aspek menjaga sustenabilitas keuangan haji. Maka setiap jamaah nanti dirata-ratakan membayar sebesar 49 juta ya. Jadi memang Alhamdulillah di bawah dari 50 juta gitu. Nah yang harus menjadi catatan penting dan saya informasikan kepada masyarakat, kesepakatan panjang kita itu bagi jamaah haji yang telah melunasi tahun 2020 yang lalu namun dia tidak bisa berangkat akibat pembatasan usia dan pembatasan kuota maka tidak perlu membayar biaya tambahan. Oke. Jadi karena waktu yang gagal berangkat 2020 karena pembatasan usia atau kuota itu tidak perlu ini ya, tidak perlu membayar tambahan ya? Tak perlu membayar tambahan. Nah bagi jamaah haji yang tidak berangkat tapi telah lunas undak di tahun 2022, maka membayar tambahan sebesar 9 juta 400 ribu. Nah bagi jamaah haji Indonesia yang seharusnya berangkat tahun 2023 dan belum melunasi, itu akan diberikan setoran pelunasan sebesar 23,5 juta. Jadi ini adalah hasil keputusan dari rapat panjang yang tadi telah diselesaikan. Oke. Jadi karena, tapi tentu ini rata-rata secara keseluruhan bahwa pembiayaan haji tahun ini tentu mengalami, apa namanya, tetap mengalami kenaikan. Karena pada tahun 2022 yang lalu, pada awalnya kan memang biaya haji sebesar 81 juta, kemudian sekarang menjadi 90 juta, lalu tahun yang lalu kenapa naiknya begitu tajam? Karena memang ada kebijakan yang tiba-tiba yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi tentang kenaikan masyair ya, biaya perlama ibadah haji, yaitu di Arafah, Muzdalipah, dan Minah. Oke, jadi yang membayar biaya tambahan kalau yang 2020 kita tegaskan kembali, 2020 tidak berangkat karena usia ataupun kuota tidak perlu bayar, tapi yang lunas tunda 2022 membayar kurang lebih 9 juta rupiah, dan 2023 yang belum melunasi itu akan membayar sisanya juga, tapi ada dibantu 23,5 juta ya? Betul, 23 juta persisnya. Oke, 23 juta. Nah, akhirnya bagaimana diambil kesepakatan win-win solution ini dari panja komisi 3, komisi 8, maksud saya, dan juga panja pemerintah? Ya, tentu prosesnya panjang ya. Pertama yang kita lakukan adalah kita mencoba menelisik terlebih dahulu komponen pembiayaan haji yang diusulkan oleh pemerintah. Misalnya, terutama tiga komponen besar. Pertama soal penerbangan ya. Penerbangan yang asalnya sebesar 33,9 juta setelah dipelisik, dan tentu kita mencoba untuk mempelajarinya secara lebih mendalam, Alhamdulillah mengalami penurunan hingga 32 juta sekian gitu ya. Itu cukup signifikan. Kemudian juga misalnya untuk hotel atau pemondokan gitu ya, yang asalnya sekitar 4.500an, real gitu sekarang turun gitu ya, menjadi 4.300 ya. Kemudian misalnya biaya untuk konsumsi, memang ada beberapa yang kita mengalami efisiensi ya, dan itu cukup signifikan gitu ya. Dan tentu ada biaya-biaya yang kami kira memang perlu dirasionalisasi supaya tidak memberatkan para jamaah. Intinya ya dari hasil itulah kemudian, dari 98,8 juta tersebut bisa diturunkan ke angka 90 juta. Jadi ini situatu yang memang kita lakukan dalam rangka mencari sisi yang positif. Terus yang kedua tentu, karena biaya-biaya keseluruhannya mengalami penurunan gitu ya, dari hasil efisiensi, maka formulasi dari biaya haji pun juga mengalami penyesuaian. Yang asalnya dibayar oleh jamaah itu, yang diusulang pemerintah itu kan 30% dari nilai manfaat, 70% dibayar oleh jamaah. Kami lihat nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH, atau Badan Pengelola Kewangan Haji, memang untuk tahun berjalan ini mereka mengalokasikan sekitar 7, 0,1 triliun. Sementara kebutuhan untuk nilai manfaat sesuai dengan formulasi, tetap mempertimbangkan bahwa yang dibayar oleh jamaahnya harus tetap lebih tinggi. Kita terpakati 55% dibayar oleh jamaah, kemudian 46% dibayar oleh nilai manfaat. Nah, dengan melihat ketersediaan akumulasi nilai manfaat pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak terpakai, terutama di tahun 2020 dan 2021, yang memiliki saving 15,2 triliun, maka kami ambil sekitar 1,8 triliun dipergunakan untuk haji tahun ini. Jadi total nilai manfaat yang diberikan untuk tahun ini ya sebesar sekitar 8 triliunan ya. Ini tidak mengganggu sama sekali nilai pokok haji yang sekarang dikelola oleh BPKH. Saya kira akumulasi manfaatnya masih sekitar 13 triliun. Baik, semoga ini jadi solusi terbaik bicara soal biaya haji. Tadi pemerintah menetapkan kenaikan biaya haji 49,8 juta rupiah yang akan diumumkan malam nanti, tapi sudah disepakati tadi ya oleh panja pemerintah dan juga panja DPR. Baik, terima kasih atas waktunya dan informasi terkininya. Kang Aceh Hasan Shadzili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR, telah bergabung di Sapa Indonesia malam.